Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kembali lagi di channel yang masih biasa-biasa baik Xolwira 98 Gimana nih kabar teman-teman semua Semoga selalu diberi kesehatan gitu ya Oke teman-teman di video kali ini Gue akan memberikan list nostalgia lagi Namun untuk kali ini khusus game-game PC jadul aja yang rilis sekitar awal Tahun 2000an Ada apa aja dan apakah kalian itu pernah Memainkan game-game di list kali ini Sebelum ke videonya Jangan lupa tolong klik Tombol subscribe-nya ya Untuk yang belum subs aja Kalau yang udah jangan di klik lagi Nanti malah ke unsubs gitu ya Dan kalau udah mari kita let's check it out And let's begin the list guys Game balapan satu ini tentu mengenang banget Bagi gue yang mana mobil-mobil RC keren Di dalam game ini tuh selalu menemani Masa kecil gue kala itu Game yang ada mode single player dan multiplayer ini Memiliki gameplay balapan yang unik Dengan beberapa power up keren Yang menjadikan game balapan ini Sangat-sangat seru Untuk dimainkan saat sendiri Maupun bersama Game yang dirilis di PC Nintendo 64 dan PS1 ini Memiliki fitur untuk bisa Atau edit track sendiri gitu ya Sesuai dengan kreasi temen-temen Jadi Keren banget game ini dulu Dan gue bener-bener Suka gitu ya Sama game RC keren Satu ini Orang-orang iseng Mungkin berawal dari game satu ini Ya Game tetangga dari neraka ini Sukses membuat Masa kecil gue penuh Dengan keisengan Kepada si Bapak-bapak Mister Rottweiler Dengan segala trik Dan prank yang Kocak tentunya ya Game yang bergenre Puzzle Strategi ini Memiliki beberapa level Yang tentu Tiap levelnya itu Membuat kita Harus berpikir Dan berpikir Dan berpikir keras Supaya semua prank Yang kita lakukan itu Perfect Dan gak ketahuan Sama si Bapak-bapak Mister Rottweiler tadi Game ini dirilis Pada Gamecube PC Xbox Nintendo DS Dan bahkan pada 8 Oktober 2020 Game ini tuh Di remaster Dan dirilis Di PS4 Dan juga Xbox One Untuk versi remasternya Dan buat kalian Yang merasa diri kalian Super iseng Cocok banget Untuk bisa Mainin game Satu ini Dijamin Asik Abis Game yang bergenre Real Time Strategi Atau yang biasa Dikenal game RTS Ini adalah Game yang sangat cocok Untuk mengisi Waktu luang kita Dengan perang Antar negara Antar kerajaan Dan juga Antar zaman Di game ini tuh Tersedia dari Jaman batu Temen-temen Jaman dimana Temen-temen kalian itu Berada Yaitu Megantropus Paleo Japanicus Sampai jaman modern Dengan robot-robot Kerennya Game ini bisa Multiplayer Ya temen-temen Dan dulu itu Gue sering Multiplayer Dengan model LAN Yang pada saat itu Udah asik banget Multiplayer Dengan LAN Bukan Wifi Seperti saat ini Apalagi Pakai Wifi Temen Ratering Atau malah Pakai Wifi Tetangga Nyolong Itu tidak baik Dan game ini Tentu membuat kita Juga harus pintar Menyusun strategi Baik strategi Poperangan Dan juga Strategi dalam Menyusun Sumber daya Yang sangat penting Untuk keberlangsungan Gameplay kita Dalam menuju Kemenangan Dan tentu Bisa menjadi Kerajaan Atau negara Yang terbaik Game FPS Yang begitu Fenomenal ini Menjadi salah satu Game yang biasa Dimainkan gamer Kompetitif Jadul Pada saat itu Game tembak-tembakan Satu ini Saat ini Udah bisa Dimainin Tanpa Harus Download dulu Ke PC Atau Install Lewat Steam No 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 Lagi Pake Cara itu Sekarang itu Kalian udah bisa Mainin game ini Kembali Hanya dengan Lewat browser Bisa pake Google Chrome Bisa pake Firefox Yang penting Jangan Pake Tor browser Emang kalian Mau ngakses Duck Web Kan Tidak Mengerikan Dan game Yang dimodifikasi Dari Half-Life Itu Kini menjelma Menjadi game FPS Populer Dengan berbagai seri Yang sampai sekarang itu Paling banyak Di Global Offensive Counter Strike Dirilis Valve Untuk PC Windows Di tahun 2000 Dan game ini Sering disebut Counter Strike 1.6 Karena untuk Membedakannya Dari game Counter Strike Seri lainnya Game PC Game PC yang dirilis Pada tahun 2003 Ini memiliki Genre Top Down Shooter Dengan kamera gameplay Top Down Perspective View Di dalam game ini Kita bisa memilih Karakter male Maupun female Yang mana Karakter male Dalam game ini Lebih unggul Dalam kekuatan Dan juga Lebih banyak Hellpoint Sedangkan Karakter female Itu unggul Dalam kecepatan Dan juga akurasi Tapi Seiring berjalannya Permainan Stats ini Bisa kita seimbangkan Teman-teman Bagi gue Walaupun game ini Termasuk singkat Dengan hanya 9 level Tapi seiring naiknya level Game ini bisa bikin kita Stres Karena dalam dunia Itu kita sendirian Dan alien itu Nyerangnya bar-bar gitu Sekampung Udah kayak geng Susuran Tapi Yang gue Suka dari game ini Itu juga dalam Hal persenjataannya Teman-teman Karena Keren-keren abis Ada senjata Yang ngeluarin es Kemudian api Kemudian ada laser Dan juga lain-lain Nah Siapa dari kalian Gamer jadul Yang belum pernah Mainin game Ngelawan alien satu ini Maaf mas Bukan alien yang itu Bukan juga yang itu Kali ini ada game Life simulation terbaik Yang pernah gue mainin Di awal tahun 2000an Bahkan serisnya Yang saat ini Yaitu The Sims 4 Menjadi game Life simulation terbaik Menurut gue Pribadi The Sims 1 ini Keluar di banyak Platform ya Teman-teman Ada lebih dari 10 Game yang dikembangkan Oleh Maxis ini Sukses membuat gue Betah banget Berjam-jam di depan Komputer Hanya dengan Membangun-bangun rumah Mengontrol karakter Untuk bisa masak Kemudian kerja Dan masih banyak lagi Dan juga menikah Kemudian punya anak Dan cucu Dan seterusnya Dan seterusnya Walaupun dalam Pembuatan Sims Atau karakter Itu dulu Masih sekedar Template Gak secanggih yang Ada di Sims 4 sekarang Tapi udah bisa memberikan Kepuasan tersendiri Untuk bisa membuat karakter Yang kita inginkan Yang bukan hanya Dari sekedar penampilan Tapi Bisa menentukan sifat Dan juga Keterampilannya Premis dari game The Sims Sangatlah simple Kita itu sebagai player Akan menjalani kehidupan Sebagai manusia Terlihat seperti Membosankan Mungkin ya Tapi bagi orang-orang Yang menganggap Permainan ini Untuk anak perempuan Tapi bagi gue Dan beberapa Pencinta The Sims Tentu bukan Karena disinilah Kita bisa menjalani Kehidupan yang kita inginkan Dan itulah yang Menjadi nilai pes Bagi gue Untuk kehidupan Virtual seperti ini Dan game yang terkenal Dengan cheat Kacingnya ini Memang nantinya Itu akan membosankan Ketika kita sudah bingung Mau ngapain lagi Karena memang game ini Itu yang gak ada Akhirnya teman-teman Namun Maxis dan EA Terus mengembangkan DLC Yang mana DLCnya itu Super keren Dari adanya Perkembangan musim Ada Salju dan segala macem Kemudian makin banyaknya Pekerjaan Dan masih banyak lagi Dan jadi Siapa diantara kalian Yang udah mainin The Sims 1 2 3 4 5 nya belum ada Ya berarti Kita sama Teman-teman Yang pertama ini adalah Game yang sangat seru Dimainkan berdua Ya memang Walaupun sendirian pun Udah seru juga Gitu ya Game yang menghadirkan Tiga stage Yaitu di jalanan Kapal dan kereta ini Memang lightnya Seperti game arcade Yang biasa kalian temuin Di timezone Timezone gitu ya Ya kita sebagai player Harus bisa mengarahkan Bidikan tembakan kita Ke teroris Dan jangan sampai Salah sasaran Nanti malah kena Si tukang Help-help itu ya Game yang Multiplayernya ini Menggunakan perangkat Mouse dan keyboard Bukan wifi ya Ya iya toh Dulu belum ada Jamannya wifi Gitu ya Dan game yang memiliki Tiga karakter ini Membuat gue Cukup kesulitan Memainkannya pada saat itu Belum lagi Boss-bossnya itu Aneh-aneh Gila gitu ya Ada yang bisa Lempar mobil Fun lah Bisa terbang Yang bisa Ini itulah Pokoknya ya Aduh Tapi ya justru itu Yang buat Seru gitu ya Dan membuat Sifat seorang gamer itu Pantang menyerah Sebelum bisa Menyelesaikan Gamenya Dan juga Mengalahkan Boss-boss tersebut Nah itu dia Teman-teman List pada Game PC Jadul yang udah Gue buat Dan dari Ketujuh list tersebut Apakah kalian udah Mainin semuanya Atau hanya beberapa aja Sebutin Di kolom komentar Dan juga pengalaman Pengalaman kalian Dalam memainkan Game Game jadul Dulu Di PC Pentium 4 Kalian mungkin ya Atau sampai sekarang Masih ada yang mainin Gitu Dan oke teman-teman Sekian dulu Dari video gue kali ini Semoga Kalian menyukai video ini Dan jika memang suka Silahkan klik Tombol like-nya Tapi kalau tidak suka Ya silahkan klik Tombol dislike-nya Monggo Dan jangan lupa Teman-teman Juga klik subscribe-nya Untuk bisa mendukung Channel ini Supaya Bisa Bermanfaat Bermanfaat Bagi diri gue sendiri Dan juga Kalian Dan oke teman-teman See you next video And Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax